hai oke guys gua mau buat challenge kalau di live streaming gua ada bocil Bang aku telat gak atau Bang telat nggak atau apapun itu yang berhubungan dengan telat streamnya udahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan saya disini Ridwan Gibran ya jadi setelah sebelumnya itu saya sudah menjelaskan kepada kalian tools deepfake AI yang berfungsi untuk manipulasi sebuah video ya yang saya akses melalui Google Collapse dan seperti yang kalian ketahui gitu ya bagi yang sudah menonton bahwa tools AI deepfake yang sebelumnya saya bahas itu mungkin masih standar gitu ya tidak banyak fungsi-fungsi yang bisa kita pakai gitu di dalamnya nah di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tools facefusion yang sekarang sudah ada versi yang terbarunya ya yaitu versi 3.0.1 nah facefusion ini itu prinsipnya sama seperti tools deepfake yang sebelumnya saya bahas gitu ya akan tetapi di sini facefusion dia sudah membawakan tampilan yang lebih nyaman buat kita pakai gitu ya selain itu juga di dalamnya sudah banyak fitur yang bisa kita manfaatkan terkait dengan keajaiban manipulasi sebuah objek gambar ataupun video gitu ya bagi kalian yang spesifikasi komputernya tinggi dan mampu menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis AI silahkan kalian nanti merujuk saja ke sini ya apa namanya halaman GitHub daripada facefusion ini nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi video ini dan untuk melakukan proses installnya juga saya kira ini cukup mudah karena di sini sudah disediakan dokumentasinya gitu ya bagaimana cara menginstallnya sampai ke penggunaannya dan tenang saja tools ini tentu saja gratis dan juga open source ya jadi bebas kalian otak atik gitu nah berhubung di sini saya tidak memiliki spesifikasi komputer yang cukup mumpuni untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berbasis AI dan disini saya akan menggunakan mymic PC ya Nah intinya si web ini itu dia dirancang khusus memang untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis AI gitu ya di dalamnya nah eh saya akan mencoba menggunakan si mimic PC ini untuk merunning si facefusion ini ya Nah untuk mimic PC ini tentu saja tidak gratis ya dan itu berbayar tetapi tenang saja kalian itu diberi kesempatan untuk mencobanya ya di sini ada nih nah si free start ya kalian boleh mencobanya di sini dengan limitasi yang memang sudah disediakan di sini ya Nah nanti kalau misalnya kalian ingin pakai si mimic PC PC ini silakan kalian tekan tombol free launch di sini ya nanti kalian akan diarahkan ke halaman login kalian bisa login menggunakan akun Google kalian kira-kira seperti itu ya Oke saya anggap kalian sudah berhasil login ke dalam mimic PC ini nah nantinya kalian akan menemukan halaman yang seperti ini nah jadi pada video kali ini saya akan mencoba facefusion version yang versi 3.0.1 ini di dalam si mimic PC ini silakan kalian pilih facefusion nah disini ada ya facefusion kemudian kalian pilih get started ya get start nah disini ada versinya kalian ubah dulu nih versinya jangan yang versi 2 ya yang facefusion nya nah disini sudah ada versi 3.0.1 oke nah disini ada yang yang namanya create and start nah kalian tekan saja yang create and start kemudian ditunggu saja prosesnya sampai selesai ini bener-bener nyaman sekali ya untuk pakainya jadi kita tinggal ya klik-klik saja gitu ya Nah kalau misalnya muncul halaman yang seperti ini kalian tunggu saja prosesnya sampai selesai oke ya seperti yang kalian lihat disini prosesnya sudah selesai dan kita akan langsung dibawa ke halaman utama daripada facefusion versi 3.0.1 oke selanjutnya saya sudah menyiapkan sampelnya ya ini adalah sampel sampel jadi ada sampel foto saya dan juga ada sampel video coba saya buka dulu deh foto saya nya ya supaya kalian lihat gitu kan nah ini adalah foto saya dan saya sudah menyiapkan juga sampel videonya nah kira-kira videonya seperti ini ya jadi nanti kita akan memanipulasi wajah windah basudara ini dengan wajah saya sendiri kira-kira seperti itu ya oke yang pertama ada di bagian source ini silahkan kalian klik saja kemudian kalian arahkan ke referensi fotonya ya di sini saya disimpan di desktop nah ini dia oke saya akan memilih foto saya kemudian pada bagian target di sini ya di target saya akan upload videonya videonya adalah abang windah basudara dan seperti yang kalian lihat langsung muncul gitu ya ini referensinya dan ini wajah saya sudah dipindahkan ke videonya gitu ya oke yang pertama di sini saya akan menggunakan face enhancer kenapa menggunakan face enhancer karena seperti yang kalian lihat di sini ya jadi wajah saya itu terlihat sedikit buram gitu ya karena mungkin kualitas foto yang saya upload di sini itu jelek gitu ya tidak bagus gitu kualitasnya kita bisa meningkatkan gitu ya kualitas wajah saya di dalam video ini agar selaras gitu ya dengan cara memilih face enhancer kalian tinggal klik saja face enhancer dan ditunggu prosesnya sampai selesai gitu ya jadi dia akan loading kita coba lihat reviewnya dulu ya bagaimana hasilnya gitu kira-kira nah seperti yang kalian lihat ya jadi wajah saya sudah benar-benar menyatu dengan wajah abang windah basudara tidak kira seperti itu ya bagus sekali ya dan kita akan coba melihat seberapa kecepatan si mimic PC ini dan seperti yang kalian lihat di sini ada di bagian execution provider di sini ada kuda ada tensor nah ini yang membuat kita lebih cepat ya kita bisa memilih dengan kuda saja di sini ya kemudian untuk yang di bagian face enhancer model kita pilih si gfp gun yang versi 1.4 saja udah dibiarkan aja seperti itu yang lainnya jangan dulu di otak atik gitu ya kita biarkan secara default aja seperti ini kemudian langsung tekan start aja di sini nah nanti prosesnya akan berlangsung kita tunggu saja prosesnya sampai selesai dan kita sama-sama lihat hasilnya itu seperti apa ya dan seperti yang kalian lihat di sini proses eksekusinya sudah selesai cepat ya kalau misalnya menggunakan si mimic PC ini apalagi sudah ada kuda di sini ya luar biasa oke dan di sini kita langsung bisa melihat hasilnya ya hasilnya kira-kira seperti ini cukup bagus juga ya eh coba kita akan sama-sama lihat bagaimana hasilnya ya oke guys gua mau buat challenge kalau di live streaming gua ada bocil Bang aku telat gak atau Bang telat nggak atau apapun itu yang berhubungan dengan telat streamnya udah hand bagaimana menurut kalian guys keren ya dan tidak hanya seperti itu saja di sini ada yang yang namanya egg modifier coba kita lihat ya Bagaimana fitur si egg modifier ini jadi kita nanti bisa merubah rubah bentuk raut muka kita itu tua atau gimana gitu ya bisa diubah-ubah di sini dengan menggunakan fitur egg modifier yang disediakan oleh facefusion 3.0.1 nah setelah si egg modifier diaktifkan ini kan ada preview-nya ya coba saya akan ubah-ubah seperti ini saya akan di 98 deh Oke ditunggu prosesnya sampai selesai kita akan melihat bagaimana hasilnya ya seperti yang kalian lihat di sini wajahnya menjadi tua ya luar biasa ini sih facefusion versi 3 ini jadi seperti itu ya untuk si egg modifier ini kemudian juga di sini ada yang namanya face editor coba ya saya akan coba aktifkan face edit editornya dan disini ada pilihan-pilihannya ya seperti mount terus eh pot grim saya nggak saya juga nggak tahu ya seperti apa ini coba nanti kita geser-geser aja ya hasilnya itu seperti apa kira-kira Oke nah misalnya saya akan pilihan mount mount ini apa nih coba saya yang ini dulu ya coba saya eh pajukan seperti ini kira-kira hasilnya akan seperti apa nih ya seperti yang kalian lihat ini sepertinya ngaruhnya ke sini ya eh ya eh horizontal ya saya akan balikan lagi ke nol ya dan saya akan coba eh apa nih Open rasio lip mom dream coba ini apa ini coba ya saya pajukan lagi seperti ini hasilnya seperti apa nih luar biasa ya jadi hasilnya akan menjadi seperti ini kalian akan bebas sekali mengotak atik di bagian ini untuk menghasilkan ekspresi yang dimanipulasi gitu ya menggunakan tools daripada fastfusion yang versi 3.0.1 ini Oke jadi seperti itu kira-kira hasilnya ya eh silahkan nanti kalian coba-coba saja tools fastfusion yang versi 3.0.1 ini silahkan juga nanti kalian bereksperimen gitu ya dengan fitur-fitur yang sudah ada di dalam tools fastfusion ini jadi disini fitur-fiturnya ada banyak sekali ya jadi saya enggak bisa jelaskan fitur-fiturnya satu persatu nanti silahkan kalian coba sendiri aja oke ya jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube ini agar berkembang gitu ya dan sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya bersama saya Ridwan Gibran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati